Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara Kembali lagi di channel Robotik Nusantara Pada serial pemrograman web dasar Pada video selanjutnya ini Yaitu video yang keempat Saya akan memberikan tentang penjelasan Mengenai Heading dan Format Text HTML Apa sebetulnya Heading dan Format Text pada HTML ini? Heading HTML Heading merupakan elemen atau text Yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting dari HTML itu sendiri Dan tingkatan Heading ini Dia memiliki 6 tingkatan Tag H1 disini Itu untuk penulisan judul utama dari dokumen Tag H2 untuk digunakan sebagai sub dari H1 H3 untuk digunakan sebagai sub H2 Sedangkan pada tag H4, H5, dan H6 Ini tergantung dari penggunaan Kita sebagai programmer Untuk memperindah dari halaman web Jadi tingkatan Heading ini Nanti akan berbeda-beda Bentuknya Untuk contoh penerapannya Mari kita lihat contoh penerapan dari Heading Supaya kita tahu lebih lanjut Pertama-tama buka text editor Yaitu Visual Studio Code Disini Pada pertemuan video sebelumnya Dengan Nama file latihan 1 Sudah ada template Latihan HTML dasar Disini kita akan tuliskan Coba tuliskan Heading H1 Sekarang tinggal copy paste saja Supaya cepat 6 kali Kita ubah Tag Hiding Lalu kita akan jalankan Seperti biasa Disitu Kita aktifkan dulu XMPP-nya Apa jadam SQL-nya Setelah itu kita buka browser Kita ketikkan Letak penyimpanan file latihan HTML tadi Localhost Latihan HTML Pada folder latihan HTML Latihan 1 HTML Inilah perbedaan Hiding Yang dimaksud Hiding Yang digunakan Di dalam HTML Dari contoh ini Kita bisa melihat perbedaan Antara masing-masing Hiding Jadi penulisan Penulisan heading ini Boleh digunakan Di dalam jenis tag yang lain Misalkan Selain Kita menggunakan heading Semacam ini Kita gunakan Heading Dengan format yang lain Misalkan Heading Kita menggunakan Tag A Tag A Href Kemudian kita Coba ke Tengokan 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 Nah Pada baris yang paling akhir Disini masih di antara bodi di antara tak bodi pada baris akhir di bawah ini ini merupakan contoh ketika heading itu disisipkan atau penulisan heading itu digunakan di dalam jenis tak yang lain H1 ini masuk ke dalam jenis tak A disini apa yang akan terjadi maka disini akan dimunculkan ini heading 1 heading 1 ini akan berwarna biru karena dia merupakan akan menjadi lingkar bagian dari jenis tak yang lain tadi nanti dimana heading ini akan menghubungkan menggunakan elemen href tadi disini menggunakan elemen href nah ini dia akan digunakan untuk menghubungkan dengan dokumen atau link yang lain ke halaman dokumen yang lain jadi ketika heading ini di klik maka dia akan mengarahkan ke halaman href ini google href google jadi itu pemahaman tentang heading jadi kesimpulannya disini untuk heading salah satu fungsi dari tag heading ini adalah untuk merapikan struktur penulisan dalam html misalkan saja penulisan judul yang menggunakan teks yang lebih besar dari subjudul dan lain sebagainya itu pemahaman heading pemahaman selanjutnya kita masuk ke format teks html dalam penulisan html sangat jaring menggunakan format teks di dalamnya baik itu dalam penulisan judul ataupun isi dari konten halaman dari website itu sendiri disini ada tabel dimana contoh-contoh dari format tag pada html yang sering digunakan tag b tag b disini merupakan deskripsinya format teks bold tebal menjadikan huruf nanti tebal tag i itu format italic tag u itu format teks underline small tag small itu format teks kecil tag strong itu format teks yang hampir sama dengan format bold tag sub itu format subscribe date text kemudian tag sub yang menggunakan p itu format subscribe date text tag in format teks garis bawah tag del itu format teks dengan garis tengah mark dengan format teks yang berwarna kita langsung saja ke contoh penggunaan format teks kita hapus supaya kita mudah tadi format b kemudian kita gunakan tags br dimana br ini ketika kita menuliskan tag br di akhir dari baris pertama maka nanti akan tulisan yang akan ditampilkan di browser dia akan spasi spasi apa enter kemudian tag i tag i kita copy kita copy kan saja format italic kemudian tag u informate text underline jangan lupa disini bisa kasih br supaya nanti tahu perbedaannya dan tag i text em DM Lalu ada text small strong yang hampir mirip dengan PR ada sub kemudian ada sub yang menggunakan P inch detail mark ini nama-nama text perbedaannya supaya kita tahu kita simpan dahulu dengan ctrl s kemudian kita jalankan di browser memanggil localhost latihan html latihan 1 html nah disini ada perbedaan-perbedaan mendasar ketika kita menggunakan format text tadi yang sudah kita tuliskan tadi ada format bold bold disini hampir sama dengan ini format text strong ini adalah format text ini yang menggunakan format text inch ini yang menggunakan format text dark del mark itu memberi tanda itulah itulah tadi video tutorial video tutorial mengenai pemahaman mengenai heading dan format text html kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan cara membuat paragraf pada html sekian video keempat kali ini jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan ilmu pengetahuan dasar pemrograman web terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati